Halo sahabat, selamat datang di channel Cerita Shanum. Berpikiran negatif terhadap orang lain seringkali berkaitan dengan kompleksitas emosi dan persepsi diri seseorang. Mereka mungkin merasa tidak aman, tidak dihargai, atau tidak mampu mencapai apa yang orang lain dapat capai. Ini bisa disebabkan oleh pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau ketidakmampuan untuk mengatasi emosi negatif. Terkadang, kecemburuan juga dapat memainkan peran besar dalam memicu pikiran negatif terhadap orang lain. Jangan berharap punya kehidupan yang sukses dan bahagia jika kamu masih bergaul dengan orang-orang negatif. Karena kenyataannya dalam hidup itu, ada orang yang mendorong kamu untuk maju. Ada juga orang yang menghambat kamu untuk maju. Walaupun kamu sudah berjuang dengan sungguh-sungguh. Walaupun kamu sudah berjuang dengan mati-matian dan melakukan segala sesuatu itu dengan benar. Tapi, kalau kamu masih mengelilingi diri dengan orang-orang negatif, kemungkinan untuk gagalnya itu tinggi. Coba kamu renungkan kembali. Siapakah orang yang pantas mendapatkan perhatian, loyalitas, dedikasi pikiran, dan tenaga kamu, biar waktu yang kamu habiskan untuk orang-orang di sekitar kamu, itu tidak sia-sia, apalagi kalau sampai menarik. Kamu ke dalam kehidupan yang penuh masalah dan ketidakbahagiaan, karena ada beberapa tipe orang negatif yang perlu kamu hindari itu pun, jika kamu masih berharap bisa hidup sukses dan bahagia. Pertama, orang yang tidak menghargai kamu. Dalam pergaulan, kamu mungkin sudah pernah bertemu dengan orang tipe seperti ini. Kamu sudah menuruti semua keinginannya. Anda juga sudah sering mengalah demi terciptanya suasana yang damai. Tapi tetap aja kamu diperlakukan dengan kurang baik. Kamu sering diancam, sering disuruh-suruh, dibully, dan diperlakukan dengan perlakuan negatif lainnya. Alasan kamu melakukannya mungkin karena Anda ingin tetap diakui, ingin memiliki teman, tidak ingin dianggap aneh, tidak ingin dianggap sendiri, atau kamu tidak ingin memiliki masalah, tapi perilaku seperti itu sangat tidak baik buat diri kamu, terutama buat mental. Lama-lama, kamu itu akan jadi seorang pengecut atau tidak memiliki integritas, tidak memiliki kemerdekaan. Bahkan mungkin, kamu akan menganggap dunia ini tidak adil ketika kamu terus berusaha menyenangkan tipe orang seperti itu. Kamu akan kehilangan jati diri kamu. Kanu juga akan menarik orang-orang yang serupa, kasar, egois, dan tidak kenal ampun. Semua usaha kamu itu tidak dihargai. Mereka akan marah dan mengkritik kalau kamu itu tidak bisa memenuhi keinginan mereka. Orang-orang tipe seperti ini harus kamu hindari. Kamu harus berhenti, berusaha menyenangkan mereka. Jangan biarkan perilaku negatif mereka itu menghancurkan kebahagiaan dan kesejahteraan kamu. Beranjak yang kedua orang yang banyak drama Orang tipe seperti ini pasti pernah ada juga di sekitar kita. Mereka dipanggil dengan istilah drama Queen atau drama King yang sudah paling mahir setiap persoalan. Walaupun persoalannya itu sangat kecil, bahkan mereka itu bisa menciptakan drama dari persoalan yang tidak ada persoalannya. Enggak ada. Tapi mereka buat drama seolah-olah mereka punya masalah yang besar. Seolah-olah mereka punya persoalan yang sulit ditangani. Dan mereka itu membutuhkan bantuan kita. Kamu harus hati-hati juga kalau punya teman seperti ini. Karena akan menyeret kamu masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka yang penuh dengan drama hidup. Kamu akan berusaha mereka kendalikan lewat drama-drama yang mereka ciptakan. Mereka akan mencoba memanfaatkan kebaikan kamu, rasa simpati kamu, empati kamu, dengan cara memperlihatkan sisi lemah dan ketidakberdayaan mereka. Sehingga kamu itu akan merasa kasihan kalau kamu enggak membantu, kalau kamu enggak menolong. Mereka juga sering menggunakan pujian. Dan mereka mencoba meyakinkan kamu bahwa hanya kamulah yang bisa membantu mereka. Hanya kamulah yang bisa menolong mereka. Dan apabila kamu tidak bisa membantu mereka, karena mungkin kamu lagi tidak punya atau kamu sudah tahu permainan mereka. Orang tipe drama ini akan tidak segan-segan juga untuk menjual kamu pada orang lain dengan dramanya. Seakan-akan kamu itu punya persoalan dengan dia sehingga orang lain itu jadi ikut memusuhi kamu atau mencap jelek kamu jadi hati-hati dengan orang yang suka berdrama. Kita geser ke bagian yang ketiga, tipe orang yang suka mengeluh atau komainer. Orang tipe ini hidupnya itu penuh dengan keluhan. Mereka melihat sesuatu itu cenderung dari sudut pandang yang negatif. Selalu ada dan nemu hal-hal untuk dikeluhkan. Bahkan dalam hal yang remeh-temeh, mereka selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi buruknya. Mereka lebih suka mengeluh daripada mencari solusi. Bahkan ketika kita tawarkan sebuah solusi, mereka akan mengeluhkan juga dengan solusi yang kita tawarkan. Kita akan sangat capek dan terganggu kalau kita memiliki kawan yang suka ngeluh seperti ini. Karena kehadirannya itu akan membawa energi negatif dan itu akan menguras semangat serta kebahagiaan kita. Karena mereka akan terus membicarakan masalah yang mereka hadapi dan membesar-besarkan dampak negatifnya. Kita bahas yang keempat, seorang tipe manipulator. Seorang tipe manipulator ini hampir mirip seperti orang bertipe drama. Tapi manipulator ini levelnya lebih tinggi, lebih canggih lagi. Karena orang seperti ini akan cenderung menggunakan trik atau taktik tertentu untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Manipulator ini bisa menggunakan berbagai taktik, berbagai teknik untuk memanipulasi orang. Sebuah fakta untuk memutar balik kebenarannya. Agar sesuai dengan narasi mereka, mereka akan menggunakan emosi orang lain untuk tujuannya seperti memanfaatkan rasa bersalah, rasa takut, dan rasa simpati. Demi tujuannya tercapai mereka, tidak akan nuli dengan perasaan atau kepentingan orang. Mereka sangatlah pandai dalam berkata-kata, sehingga banyak orang tertipu karena dari semua perkataannya itu. Terdengar sangat meyakinkan, jadi kita harus lebih hati-hati juga dengan orang tipe manipulator kalau ada di sekitar kita. Dan yang kelima adalah orang yang tidak tahu diri. Nah, orang yang tidak tahu diri ini adalah orang yang kurang peka atau orang yang kurang memiliki kesadaran terhadap akibat dari perilakunya. Kalau pinjam uang lupa, kalau pinjam barang malah dijadikan hak milik dia, kalau pinjam kendaraan baliknya, boro-boro diisi bensin, kalau kamu memiliki teman tipe, ini yang tidak tahu diri sebaiknya, kamu mulai hindari karena orang tidak tahu diri ini akan membuat kamu selalu jengkel dan marah dan itu kurang baik buat kesehatan mental kamu. Jangan sampai kamu itu jadi orang pemarah hanya gara-gara orang yang tidak tahu diri. Dari lima tipe orang negatif yang disebutkan, mungkin salah satunya itu adalah teman kamu. Dan kalau ada, sebaiknya kamu jaga jarak. Bukan berarti kamu membenci mereka, tapi ini tentang kepedulian kamu terhadap kesehatan mental kamu dan masa depan kamu. Karena siapa lagi yang akan peduli terhadap hidup dan masa depanmu kalau bukan kamu sendiri. Terima kasih ya sahabat. Jika ini menambah pengetahuanmu atau bermanfaat untukmu, boleh dong tekan tombol like-nya agar admin lebih semangat lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.